Nah, dengan demikian, maka saya mencoba membuat beberapa poin di sini. Dalam pemodelan, kita mungkin membutuhkan atau memperhatikan beberapa hal, yaitu terkait dengan azimut, total intensity dari daerah penelitian atau nilai IGRF-nya biasanya, kemudian input deklinasi meskipun tidak terlalu berpengaruh dari pola anomali, tapi secara amplitude nanti akan memberikan sedikit variasi. Kemudian nilai sudut inklinasinya harus diketahui, kemudian kontrasussepsibilitas benda di bawah permukaan itu adalah bagian utama dari mana kita memodelkan benda dengan istilahnya itu assign magnetic susceptibility. Magnetic susceptibility yang ditugaskan atau digunakan mewakili litologi batuan di bawah permukaan untuk pemodelan sederhana dari model geomagnetik. Nah, kemudian berkaitan dengan bentuk, yaitu tubuh batuan magnetik, yaitu berhubungan dengan volume dari bodi magnetiknya. Nah, disini ilustrasinya mungkin bendanya seperti ini, permukaannya adalah bentuk seperti ini, dan kita punya pola anomali yang bentuknya seperti ini, dan disini mungkin, ya mungkin, ini adalah komponen horizontal, disini adalah komponen total, mungkin bukan half field ya, ini harusnya F gitu ya. Terus, kemudian ada medan magnetik induksinya ini searah dengan medan komponen total, hampir sama seperti tadi. Kemudian ilustrasinya ini mungkin kontrasussepsibilitasnya adalah positif, itu adalah pola-pola anomali yang mungkin bisa tadi berkorelasi dengan penjelasan yang disampaikan tadi. Oke, itu tadi kita belajar berkaitan dengan pola anomali di pol, ya, dan juga berkaitan dengan posisi di permukaan secara kualitatif. Nah, itu tadi sudah kita jelaskan. Kita coba lanjutkan ke bagian komputasi, forward calculation geomagnetik. Nah, misalkan kalau kita belajar paling sederhana, kalau kita mau melakukan perhitungan, itu kita bisa menggunakan model dari dipol. Nah, model dipol itu cenderung biasanya dekat dengan pendekatan atau konsep dari hukum kulom, ya, atau kalau kita belajar di elektrostatik, begitu ya. Tapi mungkin, apa ya, ada model yang lain yang bisa kita gunakan, tapi ini adalah bentuk yang paling sederhana. Berikut adalah ilustrasinya, dan kita coba baca dulu yang ada di slide ini. Untuk menghitung anomali geomagnetik, misalkan kita punya inkunasi 45 derajat, azimutnya 0 derajat, misalkan 0 derajat di sini adalah menuju utara, kontrasuseptibilitasnya adalah positif 0,1, begitu ya, susceptibility tidak ada satuannya, susceptibilitas magnetiknya tidak ada satuannya. Terus kemudian, panjang lintasan, misalkan 1-2 km, interval pengukurannya misalkan dibuat 50 meter, jadi Anda bisa buat ilustrasinya dari penjelasan ini, maksimum kedalaman, misalkan 0,5 km, begitu ya. Kemudian ada dipol. Nah, dari sini mungkin, dari titik pengamatan, kita bisa melihat posisi titik pengamatan ke posisi dipol. Yang ini mungkin exaggeration ya, atau berlebihan lah untuk ukuran dipol, tapi untuk mempermudah ilustrasi dalam perhitungan, ini mungkin akan membantu. Nah, di ilustrasi tadi kita sudah menggunakan atau menjelaskan yang ini. Nah, mungkin dari perhitungan sederhana kita, mungkin tadi ada penjelasan seperti ini, tapi kita coba yang paling sederhana. Nah, kita mungkin belum meninjau inklinasi, belum meninjau volume, belum meninjau lokasi geografik, yang kita perhatikan mungkin yang paling sederhana saja. Nah, mungkin dari buku Telford, Anda bisa cek nanti di buku Telford, nah terkait dengan perhitungan ini ya. Jadi, di sini mungkin dijelaskan beberapa bagian, ada hubungannya ke potensial ya, mungkin masuk ke potensial, terus kemudian terkait dengan magnetisasinya. Nah, kemudian di sini dibagi menjadi ada komponen Z dan komponen H, ada komponen vertikal dan komponen horizontal. Nah, secara umum, persamaannya sederhananya seperti ini, hanya R-nya ini pasti memperhatikan koordinat titik pengamatan dan koordinat titik sumber. Kalau misalkan bodinya yang, misalkan single monopole seperti ini, ini ilustrasi untuk yang monopole model. Nah, kalau misalkan dipole, berarti misalkan kita perlu jarak antara ini dan mungkin bisa saja diperhatikan berkaitan dengan medan magnetik utama atau F0-nya. Dan dari sini kita bisa melihat ketika kita menghitung komponen Z, itu adalah komponen vertikal akibat benda minus M, diselisihkan atau dijumlahkan pengaruhnya dengan komponen vertikal dari plus M. Sedangkan horizontalnya adalah seperti ini, ini kalau kita membagi menjadi komponen horizontal atau komponen dan komponen vertikal. Nah, perhitungannya mungkin lebih cepatnya adalah seperti itu, tapi kalau di buku teleport mungkin dibuat pencabaran ya. Dari sini kita bisa gunakan persamaan yang ini untuk komponen vertikal, dan sini adalah komponen horizontal. Sama seperti penjelasan yang sudah disampaikan sebelumnya tadi. Dan, misalkan kalau kita buat angka, misalkan angka sederhana seperti ini, misalkan ada angka, misalkan kita gunakan angka dummy dari minus 3, minus 2, minus 1, dan seterusnya. Kemudian, di sini koordinat minus M-nya itu adalah 0,1, 0 itu koordinat X-nya, sedangkan 1 adalah kedalaman, 1,2 ini untuk benda yang M disini, maka kita bisa melakukan perhitungan dengan formulasi ini. Oke, nah di sini Z-nya ini berkaitan dengan kedalaman yang ini ya, ini bisa kita perhatikan untuk mendapatkan informasi Z ini. Sedangkan X ini adalah jarak dari titik pengamatan ke bodi atau ke sumbernya berkaitan dengan komponen horizontalnya, sedangkan Z ini adalah komponen vertikalnya, ini bisa diketahui. Kemudian L besar ini adalah jarak antara dua dipol. Oke, nah jadi ini semua sudah bisa diketahui, yang KF0S ini mungkin korsanta, jadi harusnya bisa dibaca nanti di teleport terkait dengan ini, kalau misalkan Anda mau melakukan perhitungan. Atau sementara mungkin tidak diperhitungkan dulu juga bisa, jadi semua variasinya berkaitan dengan komponen jarak ya, koordinat. Kemudian ada kos alfa ya, berarti kos alfa ini atau sin alfa ini berhubungan dengan sudut dari arah ini ya, arah kemiringan atau arah magnetisasi dari dua dipol ini. Itu mungkin untuk cerminan dari arah magnetisasinya. Nah mungkin kalau Anda coba hitung, nanti Anda akan mendapatkan komponen yang Z-nya itu dibagi korsanta, jadi korsantanya tidak dihitung, itu memiliki pola seperti ini. Kalau saya coba hubungkan dengan garis, nah pola yang komponen vertikalnya itu Anda bisa cek. Nah misalkan bentuknya seperti ini, ya misalkan, itu komponen yang vertikalnya. Misalkan kalau yang komponen horizontalnya itu ada di sebelah kanannya, kita coba hubungkan, misalkan. Kita akan punya variasi yang seperti ini. Nah nanti silahkan Anda cek kalau misalkan Anda mencoba melakukan perhitungan dengan angka-angka yang tadi yang sudah kita tunjukkan ya. Jadi, kalau kita perhatikan ada komponen itu yang menjelaskan komponen vertikal dan komponen horizontal. Jadi, dari sini kan kita juga punya horizontal intensity dan vertical komponen ya. Dan intensitas pada vertical komponen. Nah, jadi kalau kita perhatikan, kalau kita berhubungan dengan vektor, vektor itu ada arah biasanya tiga dimensi. Ada arah ke X, Y, Z kalau berhubungan dengan koordinat Cartesian. Itu dulu dipahami. Nah kemudian, kalau koordinat X, Y, Z berarti kita berhubungan dengan komponen horizontal, itu gabungan antara komponen X dan komponen Y. Sedangkan komponen vertikal itu adalah yang ke arah Z ini. Nah, itu dulu dipahami. Nah, kemudian kalau kita sudah mengetahui ini, kita coba bawa ke bagian perhitungan ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.